Salam sejahtera, semoga kita semua sehat, tidak kekurang saat apapun, dan masih bisa bersyukur dalam kalah apapun. Amin. Selamat petang, Pemirsa. Apa kabar kalian semua, Pemirsa? Harapannya kalian semua baik-baik aja dong ya, Pemirsa. Oke, Pemirsa, kemarin itu sebenarnya kita itu nggak terlalu banyak bawa oleh-oleh sih, karena nggak ada waktu untuk kita beli. Itu rencana kita kayak mana, Mak? Nanti di jalan kita beli, kita bilangkan, Mak. Iya. Rupanya di jalan pun nggak berhenti untuk beli, karena waktunya udah mepet, ya kan, Mak? Udah nggak cukup waktu, takut kita ketinggalan flight, jadinya nggak beli apa-apa, Pemirsa. So, ini saya tunjukkan aja, semua ini adalah sebenarnya yang saya inginkan, saya pernah ceritakan, lepas itu ada yang dengar gitu, dia berikan gitu, Pemirsa. Jadi ini semuanya diberikan oleh saudara, nggak ada yang kita beli, ya kan, Mak? Yang kita beli, itu pun kemarin dibelikan COD, itu Bulu Miranti, Pemirsa, itu pun harganya selangit, 100 ribu. Beli, belinya di iPod, mahal. So, Pemirsa, jom, kita buka oleh-oleh, ya, yang kita bawa dari Indonesia, Pemirsa. Singgam tengok-tengok movie, takut nanti suaranya dowel, kan, lagi ini pun bising semua. So, jom, kita buka, Pemirsa, ini dia. Ini dia. Satu, dua. Dadah. Dadah. So, mula-mula yang kalian tengok adalah, ini Pemirsa. Siri. Ini Siri Mak saya, ya. Ini Siri. Ini namanya Siri Gugung. Siri dari Gugung. Gatap Gugung, iyalah, Siri Gugung, kan. Kalau orang Karo, gatap Gugung. Gatap Gugung, ini dari Tanah Karo, ya kan, Mak? Iya. Nah, ini hanya ada di Tanah Karo, Pemirsa. Apa bedanya ini, gatap, Siri Gugung dengan Siri Biasa, Mak? Perbedaannya, ya, kalau makan Siri Gugung ini, dada mamak sesak. Oh, dada mamak sesak. Mamak lebih suka Siri Kampung, lah. Iya. Patutlah, mamak saya, setiap kali saya pergi pasar, dia suruh beli Siri Kampung, Pemirsa. Dulu, Mak, saya suka ini. Ini lebih manis, kan, Mak? Coba dia. So, ini dia Siri Gugung. Kemudian, ini ada tembako, Pemirsa. Nah, ini pun kita bilang kembali, mau beli satu kilo. Saya ada beli. Iya, dibelikan singgam setengah kilo dengan Odi, dia. Ini tembako ada. Ini ada gambir. Ini gambir pun jenis yang ini sebenarnya emak saya tak makan, ya, Mak? Emak saya makan yang jenis satu lagi. Kalau kalian lihat video saya dengan Mama Nirmala, Pigipasar. Saya ada beli gambir. Ya, kita pun beli. Gambir jenis yang lain itu. Nah, iya, sayang. Yang kita sama, sayang. Ini Odi beli. Ini Odi beli. Yang kita beli itu, itu yang saya pakai. Ini dia tak pakai. Tapi kalau tak ada, bolehlah. Iya, kan, Mak? Makan. Nah, ini ada tembakau. Kenapa, anakku? Kenapa, adik? Ini last minute mau pulang. Maci saya, adik bapak saya antar ke rumah, Pak Mirsa. Ini namanya dawan cibet. Kalau di Malaysia, saya tak tahu namanya apa ini. Tengok, sayang. Ini kalau di Malaysia namanya apa? Sayang, ini di Malaysia namanya apa? Cendawan. Cendawan pokok. Cendawan kayu. Apa anakku? Ini cendawan. Penarap ini, ya, Mak? Keluarkan dia dari apanya itu. Entah, mari sini, mari. Ini cendawan. Jangan, aku. Ini itu saya sangat kepengen. Ini di kampung saya, tengah-tengah mahalnya ini, Pak Mirsa. Ini saya kepengen mau buat sambal nanti. Nah, mahal di kampung saya ini, Pak Mirsa. Kalau hujan saja, semua orang udah pergi ke hutan. Iya, kan, Mak? Berapa sekilo, Mak, di kampung ini, Mak? Ada 40 ribu. Ini satu kilo di kampung saya, 40 ribu itu sekitar 13 ringgit. Tapi ambil sekilo, mati macam mochario. Oke, Pak Mirsa. Ini ada dawan cibet. Kemudian ini ada gula apa? Gula itu hari kata Ibu Elisabeth. Saya lupa, lah. Gula semut. Gula semut. Ini dibuat untuk teh manis. Ini sedap. Ini gula merah dia campur dengan halia, kan, Mak? Iya. Ini dia campur dengan jahe, Pak Mirsa. Jadi kalau buat teh manis pakai gula ini itu sedap. Dan mereka itu memang buat bisnis ini, ya. Mereka jual ini, ya, Mak? Iya. Ini saya rasa kulitnya ini flip. Ini boleh buka, boleh simpan. Nah, tengok. Nah, ini. Amat, Ami ingat ini. Apa nak, ko? Amat, Ami ingat itu api. Dia juga ada bau halia-nya, Pak Mirsa. Ini cocok untuk suami saya ini. Suka dia minum teh halia. Nanti kita try, ya. Sedap ke tak? Nah, ini. Dia bagi dua paket. Ini saya satu paket, tak tahu saya berapa dia jual ini. Saya itu minum, tak? Mami, Nayan buatkan. Sedap? Sedap. Oh, satu paket ini berapa dia jual, Mak? Satu paket itu dia jual 120 ribu. 120 ribu? Satu paket ini? Se kilo. Oh, sekilo. Satu paket ini saya rasa dua tahun setengah ini. Mak, makanlah. Ternak. Ini, Pak Mirsa, dia. Sedap, itu. Saya minum. Oh. Tapi itu kan ngolahnya panjang. Oh, ini. Iya lah, gula merah dibuat jadi macam ini, ya, Mak? Iya. Ini, Pak Mirsa. Dia bagi dua paket. Ini memang mengejutkan, ya. Tiba-tiba mereka bagi. Lepas itu ini ada sirih. Tapi ini sirih kampung, ya, kan, Mak? Ini Mak saya bawa juga. Nah, ini dia setengah makan sekarang, Pak Mirsa. Ini sirih kampung, ya. Ini pinang, Pak Mirsa. Untuk Mak saya juga. Nah, ini ada gula merah. Ini dari Ibu Elizabeth, ya. Dia tiba-tiba datang ke rumah bagi, nih. Ada empat keping. Ini saya rasa satu kilo ada. Macam ini. Ini juga gula merah. Ini dihadiahkan. Ada ipar saya, Mama Nirmala. Kepala saya, Pak Mirsa. Dia bagi ini dalam lima kilo setengah, Pak Mirsa. Ini satu kilonya itu dua puluh ribu. Jadi sekitar seratus sepuluh ribu juga dihadiahkan untuk saya. 6 kilo. 6 kilo. 120 ribu ini. Free saja. 60 ribu saya sampai sekilo. Iya, Mak. Ini ada lima. Tapi ini sudah orang ambil, dia cekap. Nah, dia bagi, nih. Holeh-holeh dia bagi untuk saya. Lepas itu hari saya cekap carikan saya daun bawang orang Batak. Nah, ini kas orang Karo, ya, Mak. Orang Batak. Ini namanya Gunra Belang, Pak Mirsa. Di sini itu enggak ada. Kata saya pun kemarin masa kita pergi pasar pagi. Enggak ada dijual, kan, Mak? Enggak. Enggak. Ini itu kalau masak ikan emas, Arsi. Oh my goodness. Lepas itu ini ada kemangi. Haa, kemangi. Ini bibitnya, ya. Ini boleh ditanam langsung, ya, Mak. Nanti cara nanam Gunra Belang dengan kemangi ini, Mak saya akan ajar saya, lah. Nah, ini. Itu sayang dari mana? Mana sayang ini? Dari kampung, atau? Bunuh. Ini, ini dari Sanggapura. Diambil. Mami Mecek, ya, Mak. Bukan, lah. Mami Mecek. Bukan, ini. Eh, dan bahasa Sanggapura nari. Oh, eh, sih. Mami Mecek. Kalau Sanggapura boleh taruh pascuk sini. Oh, ini dari Mami Mecek pun ada. Senuhan ini bibit kemangi. Baru saya tahu, lah. Oh my God. Itu makanya, Pak Mirsa. Kadang ada orang komen seperti ini. Suka mengambur-amburkan uang. Bagi sana, bagi sana. Nanti pokai, orang cekala. Ada saya baca komen, lah. Sebenarnya, Pak Mirsa. Kenapa saya itu macam tidak terlalu perhitungan membagi kepada keluarga-keluarga di kampung? Karena mereka itu juga sangat sportif, ya. Sangat mendukung ketika saya itu buat video, gitu. Kalau saya buat video, mereka itu semua dukung, gitu. Kalau saya syuting, gitu kan, mereka akan selalu berikan senyum. Pokoknya mereka tunjukkan yang mereka itu memang mendukung pekerjaan saya itu, gitu. Jadi, nggak salahnya juga saya rasa saya berbagi kepada mereka. Tengok ini pun saya nggak tahu kalau dia udah bawa ini. Perbanyaknya dia dimasukkan ke dalam plastik, ke dalam bag. Ini pinang. Siapa mau makan seperti ini, Ring? Boleh makan, ke? Mama lah. Boleh makan? Boleh, lah. Oh. Tentang pakai air nanti. Nggak ada pinang. Oh, ini boleh simpan lama, kan? Oh, iya. Oh, sayang. So, pemirsa, nggak ada yang lain. Itu aja yang kami bawa dari Indonesia, pemirsa. Kalau macam cili, apa semua itu nggak bawa. Nggak sempat dan nggak ada waktu, pemirsa. Memang nggak ada waktu sekali, ya. Untuk ngambil semua. Sebenarnya ada waktu. Cuma saya nggak boleh pergi ke mana-mana itu terlalu lama. Karena ketiga anak saya pun kurang sehat. Udah gitu suami saya juga sibuk. Suami saya juga sibuk ke... Ke ini, ya. Ke kebun, gitu. Makanya nggak ada masa. Jadi yang ini aja yang boleh dibawa. Mungkin besok pagi kita akan tanam ini, ya, Ring? Kita akan tanam sebelum mati pun nanti Gundra Belang ini. Nggak tanam-tanam. Jadi kita tengok nanti. Boleh jadi ketidak ini. Kemangi dengan Gundra Belang. Dua bahan yang sangat saya inginkan, pemirsa, untuk masak. So, pemirsa, untuk petang ini itu saja video kita. Kita jumpa lagi lain video, ya. Bye!